Hai Groundseekers, ketemu lagi dengan Bang Grun di channel Groundseek. Terima kasih buat kalian yang udah memberikan komentar di video-video Groundseek, terutama pada bagian laptop. Karena saya jadi punya alasan untuk membuat video tentang Asus FX505DD ini. Di video ini saya punya 4 bahasan, yaitu yang pertama, bagaimana caranya kalian bisa mempersonalisasi backlight keyboard kalian. Yang kedua adalah bagaimana cara kalian menyalakan backlight keyboard setelah kalian mutak-atik di Armory Crate. Dan pada saat kalian nyalain laptopnya, nggak mau keluar lagi lampunya. Yang ketiga, sebenarnya kalian udah banyak banget ketemu di channel YouTube, yaitu meng-upgrade RAM dan SSD ini. Tapi sebagian Groundseeker tetap aja ada yang minta tolong bukanya dari mana, mulainya dari mana. Mereka kesusahan. Nah disini saya akan kasih panduan untuk membuka casing bawahnya Asus FX505DD. Dan yang terakhir adalah cara meng-clone dari harddisk ke SSD. Karena pada versi FX505DD, OS-nya itu masih dibentuk harddisk, dalam wujud harddisk. Kalian harus memporting ke SSD supaya OS-nya lebih cepat. Oke, yang pertama adalah permasalahan RGB keyboard-nya ini nggak bisa dipersonalisasi. Nah, kalian masuk dulu ke dalam Armory Crate. Armory Crate ini software pendukung untuk ASUS TUF series, sama seperti ROG yang memiliki Gaming Center. Saya pengguna pertama ASUS TUF, karena kan di video sebelumnya saya udah bilang, saya kurang suka dengan desain restripenya. Dan sekarang ASUS sudah memperbaiki materialnya dengan versi militer, jadi cukup membuat saya tertarik untuk membelinya. Nah, pertama kali saya cobain software-nya Armory Crate. Saya ini awam, saya nggak tahu. Pas saya lihat, saya coba ganti RGB-nya lewat skenario profile, karena disini langsung keluarkan Aura Sync. Ya, kita ganti, lampunya nggak berubah, warnanya tetap sesuai bawaan. Buat kalian yang juga mengalami masalah seperti ini, cara gantinya sebenarnya bukan di situ. Kalian ke sistem, pada icon device ini. Kalian masuk ke sistem, disinilah tempat kalian di mana mengganti warna dari keyboard backlight kalian. Ya, kalian bisa ganti di static breathing strobing alat cycle. Jadi, bukan rusak ya. Jangan kalian langsung lapor ke ASUS, karena ASUS bisa pusing. Oke, yang kedua ini beneran masalah. Karena saya juga nggak tahu software-nya ini dari Armory Crate, emang sebenarnya belum terlalu sempurna ya. Saya lihat di versi 2570 ini, di update center-nya pun ketika saya update, saya klik bagian update, dia bilang baterainya nggak boleh di bawah 20%. Tapi setelah saya pasang chargernya pun dia tetap bilang seperti itu. Jadi, ya memang mungkin masih ada bug di sini. Terutama bug lampunya ini juga. Jadi, kalau kalian masuk ke bagian sistem tadi, lighting, kemudian kalian setting. Kalian kalau bisa, jangan mengutak atik general setting ini, groundseekers. Jangan main-main dengan boot up, shutdown, awake, sleep. Karena pada saat nanti kalian nyalain kembali laptopnya, RGB keyboardnya nggak akan keluar. Nggak tahu kenapa, ini isu. Cara memperbaikannya adalah kalian pencet start pada Windows kalian, kemudian kalian buka Microsoft Store. Di Microsoft Store, kalian search yang namanya Aura. Maka akan keluar yang namanya ROG Aura Core atau TOF Aura Core. Sebenarnya sama aja, terserah kalian mau yang mana. Tapi tentunya biar lebih aman, kalian pilih yang TOF Aura Core. Kalian buka TOF Aura Core. Kemudian langsung aja kalian ke bagian effects yang sebelah kanan, kalian pencet bagian breathing, color cycle, atau strobing-nya. Maka langsung keyboard kalian nyala lagi. Isu. Kemudian kalian pilih tab Aura Setting. Kalian nyalain on aja semuanya kembali, supaya nanti nggak terjadi crash lagi seperti sebelumnya. Kalian bisa lihat di basic effects, keyboardnya ini cuma satu layer. Jadi kalau untuk kalian yang mungkin punya versi teratas, warnanya akan keluar 4 bloks. Dan kalian bisa pakai metode ini untuk memperbaiki keyboard light kalian yang mau keluar. Yang ketiga, saya akan membahas cara meng-clone operating system Windows 10 dari hard disk ke SSD. Ini lumayan banyak request kalian yang minta tolong gimana cara meng-clone original Windows-nya ke NVMe atau SSD mereka. Karena di video sebelumnya, saya cuma membahas pakai software apa. Di sini saya akan kasih panduannya. Langsung aja kalian googling dan cari yang namanya Macrium. Kalian akan menemukan software bernama Macrium Reflect Free. Kalian download aja yang free, nggak perlu nggak baca. Dan langsung kalian pilih yang home use. Di sini kalian akan diminta memasukkan email kalian. Masukin aja karena untuk bisa menginstallnya kalian memerlukan semacam trigger. Jadi downloadnya langsung dari email. Kalau udah kalian terima software yang langsung aja kalian install, Dan kita akan langsung menuju interface Macrium Reflect. Nah bisa kalian lihat di sini, ini saya udah masukin SSD dua-duanya. Jadi sebagai contoh aja, yang pertama ini anggap aja yang atas itu hard disk-nya. Yang udah ada OS Windows 10-nya. Yang kedua itu adalah SSD yang akan kalian pakai untuk di-clone. Di sini kalian klik clone disk disk. Kemudian pilih select a disk to clone to SSD kalian. Ketika kalian masuk ke dalam menu clone ini, sebenarnya ada 4. Yaitu yang terakhir kalau nggak salah UEFI. Di hard disk aslinya itu ada UEFI. Di mana kalian nggak bisa copy bagian itu. Kalian nggak usah khawatir, kalian catang mati aja. Dan kalian langsung pencet next. Kemudian kalau ternyata ada isi di SSD kalian itu, Kalian kalau bisa, pencet delete existing partition-nya. Supaya ter-copy dengan baik. Di sini akan ada summary-nya, dikasih tau apa aja yang akan di-copy. Lalu kalian langsung aja pencet finish, Dan tinggal tunggu proses cloning-nya sampai selesai. Saya nggak akan pencet finish, Sekarang nanti yang ada laptop saya hilang semua kereset. Oke yang keempat terakhir adalah upgrade RAM dan SSD. Sebenarnya ini harusnya cara ketiga ya. Abis itu baru kita clone dari hard disk ke SSD. Tapi biar lebih gampang kita jadikan ini yang terakhir aja. Sekarang kita buka laptopnya. Ya kita sekarang masuk pada bagian rempong. Yaitu membuka casing bawahnya. Pastikan kalian sudah meng-cover bawahnya biar kalian nggak nangis nanti laptopnya lecer. Kalau kalian udah subscribe dan sering ngikutin video ground stick, Kalian pasti tau saya selalu memberikan info bagian-bagian mana baut yang panjang dan pendek. Kali ini laptop ASUS TUF ini ada baut yang panjang dan pendek. Saya kasih tau di sini yang panjang itu di bagian atas, Dan dua di kanan kiri tengah. Bagian baut pendeknya ada di tengah ini, Dan empat di bagian bawah. Diinget ya, empat bagian bawah dan tengah adalah pendek. Empat bagian atas dan tengah. Kanan kiri itu panjang. Kita buka aja langsung. Sekarang yang kalian perlukan hanya dua ini guys. Dua ini. Obeng. Dan kartu abal-abal. Kartu apa aja yang kalian karena ini paling aman dan nggak ngelukain casing laptop. Kita buka sekarang. Pastikan kalian simpan bautnya di tempat yang aman. Oke. Kalau ada baut yang sulit keluar, Saya kasih tau nih caranya. Tusuk aja pakai kartunya. Terus didorong ke atas. Nih, saya kasih perbedaan ya. Yang panjang dan pendek tuh seperti ini. Eh, jatuh. Tuh. Nah, ini pendek, ini panjang. Oke, lanjut. Nih, saya kasih tau rahasianya ada di sini. Bag. Neng. Di sini bagian nih. Kalian yang ada, lihat ada gap di sini. Gap sedikit lebih besar. Kalian congkel ke luar begini. Tutup. Tutup. Gitu ya. Tapi ini kameranya kedeketan. Saya susah. Saya buka gimana ya. Atau nggak usah pakai kartu juga. Kalian pakai kuku bisa. Soalnya susah ini. Penglihatannya dari sini. Ini kedeketan kameranya. Nih, kalian pakai kuku. Ini dari pojok sini, kiri. Tuh. Ya. Habis itu baru lanjut dah pakai kartu. Soalnya nanti. Kalau pakai kuku. Laptop kalian lecet. Kesian. Ya. Tuh kebuka ya. Lanjut. Kalian buka aja. Semuanya. Nih ya. Tuh. Tuh. Gampang. Awal-awal memang pasti agak sulit. Tapi kuncinya ada di kiri tadi nih. Ini kan laptop nih. Asus ya. Ada di sininya nih. Tuh di sininya. Pokoknya kalian buka dekat Kensington Lock. Tapi memang yang namanya pertama tuh selalu susah. Berikut-berikutnya jadi lancar. Jadi gampang maksudnya. Nah itu. Tunggol-tunggol-tunggol-tunggol samping. Semua menjadi gampang. Kalau udah pernah gampang nih. Oke. Lanjut. Baru terakhirnya itu. Kalian dorong. Dorong. Sono dorong. 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 Udah kebuka. Nah. Disini adalah bagian bla 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 bla. Saya paling males ngurusin thermal. Karena laptop itu perlu ganti thermal tuh sekitar 4 sampai 5 tahun. Jadi gak usah pusing. Dinginin atau apa. Ujung-ujung performanya paling beda tipis. Ini menurut saya aja ya groundstickers. Karena saya tipe orang yang gak terlalu pusing sama cooling system. Dan menurut saya yang namanya pakai thermal itu cocoknya di desktop bukan di laptop. Ya kalau memang mau ganti ya silahkan. Tapi saya gak ngasih tutorialnya disini. Nah ini tempat kalian mengganti RAM. Kalian tinggal congkel aja keluar. Tarik. Tuh. Masukinnya juga tinggal dorong dari atas agak miring. Kemudian baru. Gitu ya. Torong ke bawah. Nah ini tempat SSD nya. Kalian ganti SSD disini. Ini adalah harddisk kotak yang saya ganti dengan SSD kotak. Kalian ganti. Takotok-tok-tok-tok-tok-tok. Disitu udah. Oh iya satu lagi. Satu lagi. Ini saya sering ketemu di tutorial saya diledekin. Katanya ya gantilah cabut pasang. Tapi tidak mencabut baterai. Maksudnya tuh kayak nyindir. Kok ganti ganti ini baterai gak dicabut. Baterai cabut disini. Tapi menurut saya itu sama seperti halnya kayak tadi desktop. Saya juga dulu pas pake desktop. Saya gak pernah matiin powernya itu. Saya gak pernah cabut. Saya langsung aja pasang ini. Risiko kerusakannya ya. Gatau ya berapa persen saya gak mengalami masalah itu. Soalnya pada saat powernya tetap saya colok. Dan gak ada pengaruh apa-apa selama ini pake. Jadi ya terserah kalian. Kalian mau upgrade SSD dan harddisk ini dengan baterai dicabut atau enggak. Yang pasti cabutnya disini. Silahkan tarik aja. Tarik kemudian colok lagi. Untuk menutup casingnya ini. Ada yang perlu kalian perhatikan. Yang prioritas adalah bagian bawah ini. Karena yang harus menggigit bagian sini dulu baru belakang. Karena kalau kalian gigit bagian belakang. Bagian depan akan sangat sulit untuk menutup dengan rapat. Jadi bagian depan dulu ya. Kalian dorong kesitu. Dorong. Sampai bunyi. Baru kalian tutup. Tuh bunyi kencang. Nih nih nih. Yang ini nih. Ini paling gampang nih nutupnya nih. Kalian pencet aja pijit. Kalian pijitin. Tuh ya. Pastiin bagian depan ini tergigit dengan rapi. Ketutup ya. Kalau sampai ke buka. Itu berarti kalian masih belum ngunci bagian bawah. Dan. Kalian sudah mengupgrade kasus TUF. Kalian. Oh iya. Gue raksikan satu lagi soal clone ini. Kalian setelah meng-clone dari harddisk ke SSD. Kalian pencet start. Kalian ketik file backup. Maka keluar backup restore. Menggunakan style Windows 7. Kalian tinggal pilih create system image. Fungsinya sama seperti system restore. Yaitu kalian bisa balik ke kondisi terbaik dari Windows kalian. Dan bedanya disini kalian akan mem-backupnya ke dalam storage. Yaitu bisa menggunakan harddisk atau USB berkapasitas besar. Setelah backupnya selesai. Kalian akan ditawarkan untuk membuat bootable disk. Cukup ikutin langkahnya menginstall media creation tool dari Microsoft saya. Dan siapin USB drive setidaknya berkapasitas 8GB. Fungsi dari bootable disk ini nantinya akan menggantikan system restore. Yaitu memanggil kembali backupan kalian lewat system boot. Menggunakan backup file yang tadi sebelumnya kalian sudah buat. Oke groundseekers itu aja. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau videonya bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kasih like, share, dan pencet subscribe. Biar kalian bisa update terus video dari groundseek. Padahal diting videonya jarang. Tapi kalau menurut kalian videonya jelek juga gak apa-apa. Risiko saya silahkan di-unlike. Dan kalau kalian punya pertanyaan. Silahkan ketik komen di bawah. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kita akan ketemu lagi di video groundseek yang lainnya. Ciao.